Jika Prabowo terpilih, kasus HRS dihapuskan, reaksi Kubu Jokowi bikin merinding. Sesuai kesepakatan yang tertuang dalam fakta integritas GNPF Ulama yang ditandatangani oleh Prabowo Sandi dalam gelaran Istimah Ulama II menyebutkan pasangan Prabowo Sandi siap menjamin kepulangan dan memulihkan hak-hak imam besar FPI Habib Rizik Sihab jika terpilih menjadi presiden dan WAPRES pada 2019-2024. Wasek JTKN Raja Juli Antoni mengatakan, jika HRS merasa tidak bersalah maka silahkan kembali ke Indonesia. Tidak ada yang melarang, akan tetapi tim SES Jokowi Ma'ruf Amin lebih ingin menjunjung tinggi penegakan hukum. Itu soal law enforcement. Kalau memang Habib Rizik tidak merasa bersalah, tidak ada yang dilanggar secara hukum, saya kira datang saja ke Indonesia, katanya di Jakarta Senid 17 September. Ia menjelaskan saat ini Indonesia memiliki banyak media masa yang terbuka jika Rizik ingin menyampaikan keluh kesahnya. Karena itu Antoni mendorong pimpinan FPI itu berani bertanggung jawab terhadap serangkaian kasus yang menimpannya. Kita punya media yang terbuka. Dia bisa menyampaikan mengekspresikan apapun yang terjadi. Jadi, orang gak berpikir konspiratif ujarnya. Antoni menegaskan kubu Jokowi akan mengupayakan penegakan hukum yang tidak bandang bulu. Tidak perlu takut. Berani karena benar, takut karena salah imbuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!